Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat kalian semua yang kelas 91 sudah stay di rumah dan sudah siap menonton video ini Oke pada pagi hari ini kita masih belajar seperti biasa melalui online seperti ini oleh video di YouTube khususnya Oke pada kesempatan yang baik ini ya kalian silahkan siapkan kopian yang sudah kita copy kemarin ya yaitu mengenai soal-soal ujian ya di sini kita akan membahas soal-soal ujian yang kemarin kalian sudah kirimkan ke bapak ya nanti kalian akan tahu jawabannya seperti apa kita akan bahas disini satu persatu ya kita akan mulai dari nomor 27 ya sampai nomor 50 yang akan kita bahas pada di video ini Oke walaupun ujian nasional ya sudah positif dinyatakan tidak akan dilakukan di tahun ini karena memang adanya pandemi virus Corona yang melanda dunia berasal ini termasuk Indonesia yang saat ini juga peningkatan dari pasien positif Corona di Indonesia terus meningkat ya karena dengan itu pemerintah melalui kementerian pendidikan menyatakan bahwasannya penyelenggaraan ujian nasional baik di tingkat SD SMP SMA SMK maka ditiadakan untuk tahun ini jadi pada kesempatan yang baik ini ya walaupun tidak walaupun kalian nanti tidak akan atau kalian tidak UN tidak melaksanakan ujian nasional nanti pas jadi yang akan menjadi penilaian selanjutnya untuk mengganti ujian nasional ini biasanya kalau tidak salah ya itu ada ujian sekolah nah ini kalian hitung-hitung latihan ujian sekolah ya jadi bukannya kalian mendengar ada info tidak ada UN maka kalian tidak belajar nah salah ya justru karena tidak ada UN maka apa yang kalian harus lakukan seperti itu ya jadi disini kemungkinan besar nanti akan ada ujian sekolah ya ya itulah yang akan menjadi ya akan menjadi patokan kalian nanti buat belajar ya yang akan menjadi warning kalian atau perhatian kalian nanti apa yang harus kalian lakukan ketika ujian sekolah nanti selesai ini kita akan membahas salah satu atau beberapa soal ujian nasional jadi mungkin saja ya mungkin saja kalian yang saat ini belajar ya mempelajari soal-soal seperti ini akan kemungkinan besar juga soal-soal ini akan keluar di ujian sekolah nanti ya siapa tahu makanya kita belajar pada kesempatan yang baik kali ini oke kita bahas satu persatu ya kita akan mulai dari nomor 27 ya 27 28 disini ada pembahasan mengenai paragraf ya kita akan baca terlebih dahulu ya kita akan baca paragrafnya oke silahkan kalian pegang kopiannya masing-masing ya kertasnya masing-masing soalnya masing-masing dipegang sudah kalau sudah kalian perhatikan kita baca oke ya kita baca terlebih dahulu take at liang the woodcarver long time ago on the island of simbong in the celibacy lived the king and his beautiful daughter not only was the princess beautiful but she was also wise and kind many princess wanted to marry the king's daughter and this made the king confused he then announced a contest however presented the princess with most valuable kif would marry her take at liang a poor woodcarver wanted to join the contest but he was so poor that he had not in the prison then he went far into the forest there he chose the best tree and carved it into a doll next he took an old piece of cloth and sealed it and sealed it into a trace for the doll after that he cut his own hair and glued it to the doll's hand on the contest day all of the princess gathered before the king and the princess one by one they presented their gifts diamonds silk gold generally only and other expensive gifts then came takatliang's turn what do you have asked the princess i bring only a doll said takatliang softly how many dolls like this do you have asked the princess again only this one i carved it myself and carried it with my own hair and my forest all cloth he already died yes he already died he already died and this is the only thing he left for me answered takatliang the princess was very tortured to her takatliang's story she decided to marry takatliang because he had presented everything he had together takatliang and the princess lived happily ever after nah disini kalian bisa lihat ya di nomor 27 ini kita akan coba artikan ya takatliang ini adalah seorang nama seorang sebetulnya ya the word carver word carver itu adalah pengkir kayu kalian bisa tulis yang gak tau artinya ya oke kita artikan ya long time ago oke 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 dahulu kala di pulau simbau di laut selawusi hidup seorang raja dan kecantikannya putri ya apa namanya dan saudara saudara perempuannya ya a daughter his bit dan kecantikan saudara perempuannya atau putri ya oke tidak hanya sang putri cantik tapi dia juga bijak dan baik hati but she was also but she was also wise wise to bijak and kind baik hati banyak pangeran ingin menikahi putri raja dan ingin membuat raja bing dan ini membuat raja bingung gitu ya dia kemudian mengumumkan sebuah kontes ya siapapun yang memberi sang putri hadiah yang paling berhaga maka akan di akan dinikahinnya gitu takatul yang a poor world carver seorang pengukir kayu yang miskin ingin bergabung dalam kontes tetapi sangat miskin ya tidak ada apa-apa untuk disajikan kemudian dia pergi jauh ke hutan ya disana dia memilih pohon yang terbaik dan diukir ya pohonnya itu menjadi sebuah boneka selanjutnya ia mengambil selembar kain tua dan menjahitnya menjadi gaun untuk boneka itu setelah itu dia memotong rambutnya sendiri dan menempelkannya kepada boneka itu pada hari kontes semua pangeran berkumpul di hadapan raja dan putri satu demi satu mereka memberikan hadiah mereka itu ada berlian ada sutra emas perhiasan dan ada hadiah mahal lainnya kemudian tibalah giliran kata liang apa yang kamu punya tanya sang putri aku hanya membawa boneka kata kata liang dengan rambut berapa banyak boneka seperti ini yang kamu miliki tanya sang putri lagi hanya yang ini aku mengukirnya sendiri dan menghiasinya dengan rambutku sendiri dan dan mengukirnya dan menghiasinya dengan rambutku sendiri yes with my own hair and my furthest all clothed dan pakaian orang tuaku pakaian lama orang tuaku ya dia sudah lama mati ya he also died dia sudah mati dan meninggal ya dia sudah meninggal dan ini satu-satunya yang dia tinggalkan untukku jawab kata kata tuliang nah kemudian sang putri the princess was buried tortured sang putri sangat tersentuh mendengar kisah kata tuliang nah dia memutuskan untuk menikah kata tuliang karena dia telah menyajikan semua yang dia miliki bersama sorry together ya bersama caka tuliang dan dan sang putri pun ya bahagia hidup atau tinggal bahagia selamanya nah disini di pertanyaan what can we learn from the story above apa yang bisa kita pelajari dari teks di atas dari kisah di atas dari cerita di atas story above yang A yang A we should relax and take things easily kita harus relax santai dan tenang atau yang B we must do your best with whatever you have kita harus melakukan yang terbaik dengan apapun yang kita miliki apapun yang anda miliki atau yang C we need to be rich we need to be rich to win a competition kita harus menjadi kaya untuk memenangkan kompetisi atau yang D we must give your valuables to get what you want kamu harus memberikan barang berharga anda untuk mendapatkan yang anda inginkan yang mana what is the answer what is the best answer coba kalau kita lihat yang A atau yang A ini kayaknya tidak ya we should relax and take things easily ya tidak mungkin ya karena dari pelajaran atas kita tidak kita tidak menemukan sesuatu hal yang bersifat santai atau yang tenang yang B we must do your best with whatever you have kita harus melakukan yang terbaik dengan apapun yang anda miliki bisa jadi yang C we need to be rich to win a competition kita harus kaya untuk menangkan kompetisi tidak selalu ya karena yang untuk menang kompetisi itu seharusnya adalah kita yang harus berjuang sendiri bukan karena kaya atau yang lainnya oke yang D we must give you the values to get what you want kami harus memberikan barang berharga anda untuk mendapatkan apa yang anda inginkan ini kemungkinan nah ada dua kemungkinan seperti ini yang kalian bisa perhatikan jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini cari cari ya ini adalah tentang cerita seperti ini adalah cerita tentang nilai yang ada di cerita tersebut apa nilainya apa nilainya kira-kira yang mana yang pas yang paling pas yang menurut kalian paling pas yang mana ya the best answer is B we must do your best with whatever you have kita harus melakukan yang terbaik dengan apapun yang kita miliki jadi disini jadi jawabannya adalah yang B ya oke kalian bisa lihat disini ya kalian bisa lihat disini the princess was tortured nah disini kalian bisa lihat dari cerita di atas ini si takatul yang ini memberikan yang terbaik dia yang memberikan dia hanya punya apa eh dia disini ya gini kalian bisa lihat disini takatul yang ini kan ceritanya adalah seorang seorang pengkir kalian miskin ya disini ya ini kalian bisa lihat disini bagaimana perjuangan takatul yang ini untuk bergabung dalam kontes ya want to join wanted to join the contest bagaimana dia ingin bergabung dalam sebuah kontes tapi dia memiliki keterbatasan sangat miskin ya dan tidak memiliki apapun yang bisa dihadirkan atau yang disajikan nah dia berjuang dia cari kehutan nyari kayu yang terbaik ya dia mengukirnya menjadi sebuah boneka kemudian dia mengambil selembar kain tua ya dan menjahitnya menjadi gaun untuk boneka itu saking dia ingin ikut kontes sampai-sampai dia membuat sesuatu yang mungkin dia juga gak punya sama sekali dan dia juga apa namanya memotong rabotnya sendiri ya nih cut his own hair bahkan apa namanya dia juga memberikan boneka itu diberikan kain tua yang mana kain tua itu adalah milik ayahnya peninggalan ayahnya yang sudah lama dan itu menjadi buat kenangan buat dia dia berjuang hanya untuk mendapatkan sang putri nah itu adalah sebuah pelajaran dari cerita ini ya jadi kita harus memberikan yang terbaik the best apapun yang kalian miliki gitu tidak hanya cerita ini sebetulnya dalam hal apapun ya jadi kalau kalian dalam sebuah perjuangan gitu ya kalian memberikan yang terbaik yang kalian miliki maka apapun nanti hasilnya akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan jadi kalau misalkan kalian ingin lulus nanti setelah ini lulus gitu ya dengan nilai yang memuaskan maka berikanlah yang terbaik yang kalian punya apa yang kalian punya kalian punya ya kalian punya waktu gunakan waktu itu untuk belajar untuk persiap-siap ujian-ujian akhir sekolah nanti sehingga kalian bisa lulus dengan maksimal dengan nilai yang bagus dan maksimal gitu selain dari waktu apa kalian punya buku manfaatkan buku itu untuk dibaca ya kalau kalian kurang referensi bukunya kurang kalian bisa beli buku di toko buku ya banyak toko buku kayak misalkan Gramedia itu banyak buku-buku tentang pelajaran ya baik pelajaran informal atau non formal pelajaran-pelajaran kayak misalkan bahasa inggris juga banyak atau kalian ingin membeli buku-buku detik-detik persiapan UN itu yang tebalnya 500 salaman 400 salaman itu ada kenapa kalian lakukan hal itu ya tentu untuk persiapan-persiapan ujian sekolah walaupun ujian nasional gak ada tapi kan sehingga nya kalian juga harus belajar ya jangan tidak ada UN tapi kalian leha-leha tidak belajar ini salah ya jadi tetap harus belajar harus persiapkan buat ujian sekolah karena ada ujian sekolah nanti ya itu yang akan menentukan karya lelus ya seperti oke nomor 28 nomor 28 ini what did Taka Tuliang carve a doll as a gift? mengapa Taka Tuliang mengukir boneka? carve itu mengukir ya mengapa Taka Tuliang mengukir boneka sebagai hadiah? as a gift yang pertama yang A there was the only thing that he could do itulah satu-satunya hal itulah satu ya itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan ya oke mungkin yang B he was a poor woodcarver dia adalah pemahat kayu yang miskin iya benar tapi tidak termasuk ya atau yang C his father told him to do it ayahnya menyuruhnya melakukannya oh enggak ada ayahnya kan sudah meninggal yang D he found the best tree in the forest dia menemukan pohon terbaik di hutan nah enggak ya jadi jawabannya yang tepat adalah yang A that was the only thing that he could do ditanya mengapa kenapa Taka Tuliang mengukir boneka sebagai hadiah? karena itulah satu-satunya yang dia yang bisa dia lakukan itu karena itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan maka kalau dia punya emas pasti dia berikan emas tapi karena dia miskin atau yang kurang punya maka dia tadi memberikan boneka itu sebagai hadiahnya itu satu-satunya yang bisa dia lakukan oke ke-8 yang E kita lanjut ke nomor 29 ini kurang jelas ya nomor 29 itu adalah ini ada ukir apa namanya merangkai merangkai kata yang terpisah ini ada kata nah kalau kalian menemukan soal seperti ini yang pertama kalian lakukan adalah pertama kalian bisa lihat soalnya eh sorry ya iya lihat soalnya nah disini ada nomor 6 jadi kalian gak usah nyari yang mana-mana dulu karena disini sudah disediakan nomor 6 maka cari nomor 6 nah ini the princess nah setelah eh setelah 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 apa namanya setelah ini kan subject ya subject itu biasanya harus ada predikat ingat dalam sebuah kalimat bahasa inggris subject predikat plus object ini nah ini kan kalimat yang sempurna ya subject predikat object predikat itu adalah kata kerja kata kerja atau verb bahasa inggrisnya ya jadi kalau misalkan subject bahasa inggris verb plus object subject itu ah sorry disini ada ya subject plus verb plus object subject itu apa i we they ya you she he it nah verb verb itu ada verb 1 verb 2 verb 3 tergantung kalimatnya kalau simul present 10 biasanya pakenya verb 1 past 10 atau yang lalu pakenya verb 2 yang perfect perfect ini biasanya pakenya verb 3 gitu nah karena disini cerita 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 tentang sebuah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu ya maka dia apa dia menggunakan verb 2 gitu yang verb 2 verb 2 itu yang kan gini misalkan ada ada misalkan ee sorry ya ada ee add ethen verb 1 verb 2 verb 3 nah kita pake yang ini ini irregular kalau yang regular itu yang berakhiran ed ed ya misalkan walk head walk bukan walk walk head walk head itu verb 2 berakhiran ed ini beraturan nah itu verb 2 setelah verb 2 harus ada objek eh sorry setelah verb ada objek objek itu ya orang yang dikenakan ada sesuatu benda yang dikenakan misalkan saya membeli buku nah objeknya adalah buku saya membeli buku i buy a book i buy a book saya subject membeli adalah verb atau predikat yang kata kerja buku adalah objek itu kalimat yang sempurna jadi kalau misalkan saya membeli itu gak sempurna kalimatnya nah jadi yang sempurna lah saya membeli sebuah buku nah itu baru sempurna sebuah buku itu adalah objek ya objek itu berada di akhir kalimat sementara subject berada di awal kalimat nah yang kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu adalah kalimat pasif atau kalimat yang di objeknya di depan jadi kalau misalkan ada kata saya membeli sebuah saya membeli buku misalnya saya membeli buku itulah kalimat sempurna atau kalimat kalimat aktif ya saya membeli saya membeli saya membeli sebuah buku nah kalau dibalik jadi kalimat pasif jadinya objek di depan ya gimana jadinya berarti sebuah buku dibeli oleh saya ada kata di ya dibeli oleh itu adalah kalimat pasif jadi yang saat ini kita belajar ini adalah kalimat yang aktif ya subject verb objek oke karena disitu ada sebuah rumus ya karena dia minta disini ada subject ya ini nomor 6 eh sorry kalian bisa lihat oke nomor 6 subjectnya the princess the princess itu adalah k subject dari kata ganti it it itu bisa nama orang nama benda nama kota ya nama city nama kota ya atau nama hewan nama hewan ya disini nama orang the princess nama ya nama seseorang maksudnya ke it ini adalah it ini adalah subject nah itu subject ya ya seperti itu oke ini kita lihat lagi 6 ya kemudian cara menentukan ya kalau misalkan yang A ya yang A 6 3 1 6 3 3 itu the woodcarver the woodcarver itu adalah pengukir kayu dia subject masa subject sama subject sih gak pas berarti yang itu adalah yang ini salah nih ya salah yang A kita cari yang B 6 8 subject decided yes verb mungkin oke nomor C yang bagian C 6 the princess nomor 4 was taught you mungkin ya mungkin ya kita akan lihat lagi yang D 6 the princess decided ya mungkin 4 was taught you nah kalau 6 subject ini verb was taught you ini kan verb juga masa subject verb sama verb nah ada 2 verb ini gak ini gak bisa salah ya artinya pun beda ee the princess putri memutuskan was taught you apa memutuskan untuk menyentuh was taught you tersentuh hati nah gak gak pas ya artinya nah ini ada 2 pilihan arti yang B atau yang C yang B kita akan lihat lagi ya 6 8 1 the princess decided to marry putri itu memutuskan untuk menikah pengukir untuk menikahi pengukir kayu 3 karena 5 karena dia tersentuh oleh apa by his sincerity itu apa artinya apa by his sincerity oh iya karena karena ini ya karena apa security itu adalah ee apa kebaikannya ya kalau gak salah bapak lupa jujur ya by his sincerity ya by his nah kalau itu berarti kemungkinan besar kalau yang C kita lihat lagi ya menempat the princess was touched the princess putri ee tersentuh oleh kebaikannya karena pengukir kayu ini memutuskan was touched nah ini was touched ada 2 ini 4 ada 2 nih nah ini gak mungkin ya salah berarti yang betul adalah yang B iya oke the answer the best answer is B 6 8 1 3 2 5 4 ya next number 13 okay 13 to 34 refer to the following text ini ada text lagi kita baca lagi ya koala the first carcass sinarkus is one of the Australia's unique animals that have pockets marsupials like a kangaroo the name of koala comes from the aboriginal language which means not drinking it is because koala rarely drinks water it rarely water contained in cuckoo cactus leaves they can be found along the eastern coast of Australia from Adelaide to keep Europe apenism they can also be found from inside the jungle they live in areas which have enough rainfalls they have distinct body shape they have thick and soft and white corners they also have large clouds for climbing trees the body weight is different from one another for example the males can't reach 14 kg while the females in the northern part weight only 5 kg they spend all their time at the top of the tree they are quiet animals and do not like a fuss they spend 20 hours each day to sleep however during the mating season they become more active even the males can emit loads sound and can be hurried to a radius of 1 km in the wild they only eat eucalyptus leaves they contain low protein phenolic and triphrine compounds these compounds can be toxic to other animals however they cannot naturalize those toxins in their heart they eat at night because during the day they always fall asleep they generally spend about 500 grams of eucalyptus leaves per day they will chew it till it will smooth before swelling it ok kita artikan ya disini kita coba artikan jadi tentang koala ya ini adalah salah satu hewan hewan terunik di Australia ya ok kita lanjut lagi disini kita akan artikan jadi koala atau fresh color sauce sorry kemarin nah gini ya ok jadi koala adalah salah satu hewan unik Australia yang memiliki kantong atau marsupial seperti kangguru nah namanya nama koala ini berasal dari kata bahasa aborigin berarti tidak minum ya itu karena koala jarang minum air mereka menggunakan air terkandung yang terkandung dalam daun eucalyptus ya eucalyptus eucalyptus ya ok eucalyptus oke mereka dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Australia dari Adelaide ke Cape Europe Peninsula mereka juga dapat ditemukan jauh di dalam hutan mereka tinggal di daerah yang memiliki curah hujan cukup mereka memiliki bentuk yang mereka mereka memiliki bentuk tubuh yang khas ya they have a distinct body shape mereka memiliki bulu yang tebal they have thick and so far bulu far itu bulu ya mereka memiliki bulu yang tebal dan lembut dan ee white ears apa telinga yang lebar yeah they also have large clothes for climbing for climbing trees mereka juga memiliki cakar yang besar untuk bisa menjelat pohon berat badan mereka berbeda setiap sama lain ya untuk contohnya jantan bisa mencapai 14 kg nah sedangkan betina yang betina di bagian utara hanya berbobot 5 kg saja yes mereka menghabiskan they spend all their time yes they spend all their time at the top of the tree mereka menghabiskan setelah waktu mereka di puncak pohon mereka adalah binatang yang tenang dan tidak suka kehebohan mereka menghabiskan 20 jam setiap hari untuk tidur namun selama musim kawin mereka menjadi lebih aktif bahkan jantan dapat mengeluarkan suara yang keras dan dapat didengar hingga radius 1 km nah di alam liar it's wild they only eat eucalyptus leaves they contain low protein, phenolic, and carbon compounds ya di alam liar mereka hanya makan daun koi putih mereka mengandung phenolic dan terapin protein rendah senyawa senyawa ini bisa menjadi racun bagi hewan yang lainnya namun mereka bisa menetralisir racun-racun di hati mereka jadi ini punya kelebihan dia bisa menetralisir racun di dalam hati mereka sendiri mereka biasanya makan di malam hari karena di siang hari mereka selalu tidur pulas mereka umumnya menghabiskan sekitar 500 gram daun eucalyptus per hari mereka akan mengunyahnya sampai halus sebelum before swelling it sebelum ditelannya ya dikunyah sampai halus lebih dahulu nah itu artinya oke what is the text about jadi dia di soal ini ditanyakan tentang apa teks ini menceritakan tentang apa kita cek yang A a general description of koalas sebuah gambaran atau apa namanya penjelasan umum tentang koala penjelasan umum tentang koala oke bisa mungkin ya atau yang B the physical appearance of koala penampilan fisik koala tidak ya kurang kurang tepatnya sih the daily behavior of koalas perilaku harian koala kurang pas atau yang D an explanation of koala's life mungkin nah kita bisa ada dua pilihan disini ya kalian bisa lihat yang A deskripsi secara atau penjelasan umum tentang koala atau hanya kehidupannya saja ya yang paling kelas adalah yang A kenapa? karena dia dijelaskan secara umum kalau yang D itu hanya tentang kehidupannya saja penjelasan kehidupan koala tidak dijelaskan artinya kehidupan koala itu adalah tentang kebiasaannya kan nah dia tidak dijelaskan berasal dari mana dari mananya tidak dijelaskan secara umum secara luas sementara yang A penjelasan umum tentang koala kalau penjelasan umum itu berarti kan dari A sampai Z di baratnya dijelasin dari awal sampai akhir dari dia berasal sampai kepada apa sampai kepada kebiasaan nah berarti yang paling pas adalah yang A a journal description of koalas oke kita lihat disini kalian bisa lihat disini jadi mulai koala adalah salah satu hewan unik ya di Australia sampai sini sampai namanya disebutkan berasal dari Aboriginal dari bahasa Aboriginal yang berarti ini sampai dia tubuhnya dijelasin dideskripsikan ya ini paragraf deskripsi ya dijelaskan bukunya eh apa memiliki tubuh bulu yang tebal dan lembut kemudian tinggal yang besar dan sebagainya bulu yang unik ya tubuh yang unik distinctive body shape kemudian sampai kebiasaan-kebiasaannya dijelasin semua jadi yang paling pas adalah yang A a journal description of koalas oke number 31 how can koalas survive to this sound drink bagaimana bisa koala bisa ini ya dapat bertahan hidup walaupun mereka jarang minum kenapa yang A they have packets to keep water mereka memiliki kanto untuk menyimpan air ya tidak ya atau yang B they get water from eucalyptus leaves ya mereka mendapatkan air dari daun eucalyptus ya mungkin dan memang jawabannya adalah yang B ya tadi kan sudah jelasin di atas ya kalau yang C they consume water at the top of the tree mereka mengkonsumsi air di bagian atas pohon enggak dia hanya tinggalnya di atas pohon tapi gak minum air dia minum airnya dari daun eucalyptus atau yang D they like they like sleeping so they don't get thirsty easily mereka suka tidur sehingga mereka tidak mudah haus enggak enggak dijelaskan ya jadi yang pas ada yang B oke next number 32 what is the main idea of paragraph 4 apa ide paragraph atau gagasan utama paragraph keempat ya paragraph keempat itu cerita tentang ini ya di kehidupan alam liar dia disini ya ini paragraph 4 nih ya oke kita artikan lebih di alam liar in the wild they only they make the lips ya di alam liar mereka hanya makan daun kayu putih mereka mengandung fenolik dan terapien protein randa senyawa senyawa ini bisa menjadi racun bagi hewan lain sebetulnya namun mereka si koala ini bisa meneternya si racun-racun di hati mereka mereka biasanya makan di malam hari karena di siang hari mereka selalu tertulupulas mereka umumnya menghabiskan sekitar 500 gram daun eucalyptus per hari mereka mengunyahnya sampai halus sebelum menelannya ya sorry nah jadi paragraf utamanya apa ide paragrafnya apa kalau yang A eucalyptus lips contain dangerous compounds daun eucalyptus mengandung apa kandungan berbahaya apakah itu ya mengandung senyawa berbahaya iya mengandung ini bisa kemungkinan kita cek periksa terlebih dahulu yang lainnya ya karena kita di kalau ide paragraf itu adalah secara umumnya yang bisa menggambarkan dari semua kata-kata atau kalimat di paragraf tersebut oke nah yang B kuala is preventing their bodies from chakseens in eucalyptus lips yang B artinya lah kuala mencegah bisa mencegah ini ya kuala mencegah tubuh mereka dari racun pada daun kuy putih ya bisa atau yang C kuala hanya memakan daun kuy putih pada malam hari atau yang D kuala not only eat eucalyptus lips during that that night ya iya dijelaskan juga nah ini ada tiga berarti ya yang mana yang paling pas ide paragraf ingat ide paragraf itu adalah ayo yang mana kira-kira ya yang paling pas yang paling pas yang paling pas adalah karena ini menceritakan tentang kuala berarti harus ada kualanya yang terlibat dalamnya kalau yang A berarti gak mungkin ya eucalyptus lips dia mengandung ya tapi kurang tepat ya yang paling tepat adalah yang B kuala ini bisa mencegah tubuhnya dari racun di daun eucalyptus ya disitu ada 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 dijelaskan ada daun kemudian ada kualanya jadi ini yang paling tepat yang ini ya yang B ya ini ini kemungkinan besar diantara A dan B tapi bapak pilih yang B ya karena yang A itu hanya menjelaskan tentang eucalyptus daun aja tidak menjelaskan kehidupan kuala sementara paragraf ini adalah tentang kuala tentunya jadi harus ada unsur kuala dan daunnya gitu ya yang B oke kita lanjutkan nomor 33 the text tells us about kuala's entrance of which of the following ya jadi teks di atas ini menceritakan kuala yang mana ya di bawah ini yang menceritakan tentang teks kuala di atas yang A for habitat activity and diet salah ya enggak ada enggak ada kata diet habitat weight activity and food tentang habitat tentang beratnya tentang aktivitas tentang makanan iya jawabannya yang B kalian C kita tulis lagi native reproductions diet and species ini enggak ada diet salah enggak ada diet diet enggak ada jadi yang pas ada yang B oke kita lanjutkan nomor 234 there are a line of word in even the males can emit loud sounds paragraf 3 is closest in meaning to ini adalah ditanya kalau tentang is closest ini adalah artinya sinonim atau persamaan kata emit itu artinya apa mengeluarkan exit exit itu keluar exit itu adalah keluar escape escape itu melepaskan meloloskan diri exhale menghembuskan 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 produce memproduksi atau menghasilkan yang mana yang paling pas ya exit walaupun exit keluar dia tapi bukan berarti dia ini ya artinya kalau exit itu keluar adalah bukan mengeluarkan mengeluarkan semua keluar beda ya jadi bukan yang exit ya escape apalagi bukan 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 karena harus ada proses kalau produce itu kan disini bahkan ya yang 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 betina eh sorry yang jantan ini bisa mengeluarkan loud sound suara yang keras ini mengeluarkan yang pas adalah yang exhale menghembuskan suara yang keras menghembuskan mengeluarkan semua ya bukan karena dia berasal dari mulut ya jadi coba ini adalah yang excel oke kita lanjutkan nomor 35 how to upload video on how to upload video to youtube using your mobile phone ok number one first open your video using video player on your device and second press the share button find the share button on your device number third the third select youtube from share menu press the youtube button to share your video you may need to send in if necessary give it in title type descriptive and interesting title for your video and fifth describe the video explain a short description about the video and the sixth take the video add text in order to make the video appear in other of your researches and seventh select the privacy setting which is whether the video will be uploaded published privacy or unlisted and eighth click the upload or publish setting once you have your privacy setting and description set upload the video by clicking the publish or upload button the question is if you can do all if it has to successfully we will be able to jadi kalau kita ingin jika kita bisa melakukan semua secara sukses ya seperti yang di text di atas kita sudah melakukan semua langkah-langkahnya secara sukses maka kita akan mendapatkan yang A download our video easily from our mobile phones mendownloadnya atau yang B mendownloadnya salah ya as always B upload our video through the internet ya kurang tepatnya yang C install YouTube on mobile phone salah ya jawabannya adalah yang D publish video to YouTube from handphones jadi kalau jika kita bisa melakukan semua di text di atas secara sukses secara berhasil maka kita akan dapat mempublishnya video dong ya mempublish mempublikasikan video di YouTube dari handphone karena kan disini how bagaimana cara mengupload video YouTube dari telepon genggam kita telepon genggam kalian atau your mobile phones jawabannya adalah yang D 35 what should you do to modify the privacy settings of your video apa yang harus kamu lakukan untuk memodifikasi atau mengubah privacy setting atau pengaturan privasi dari video kamu nah kalian bisa lihat disini ya choose privacy setting nah select privacy setting choose whether the video will be uploaded by privacy privacy or unlisted bagaimana cara kita mengubah privasi ya berarti ya berarti kalau mengubah privasi tinggal klik apa choose the privacy setting kalau kita ingin mengubah privasi ini ya disini kalau kita ingin mengubah privasi di video berarti kita harus mengubah privasi setting pengaturan privasi yang mana yang iya yang B choose the privacy privacy setting jelas itu ya jawabannya nama 37 bla 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 publish the video we have to clear the brief the privacy setting gimana iya yang C to publish the video untuk mempublish ini adalah menangkapi kalimat ya kalau when di awal ini artinya ketika ini bisa ketika atau kapan kalau ditanya-tanya baik dengan baik itu dengan dengan mempublikasi video kita harus mengklik privasi setting atau yang for selama mempublikasi video kita harus mengklik privasi setting kurang tepat ya yang tepat adalah yang C to gitu ya to publish the video we have to click the privacy setting jawabannya adalah yang 2 oke oke next number selanjutnya ini ya ini ini nomor 37 oh 38 yang gak kebawanya oke sampai disini terlebih dahulu kita akan ini ada yang terlengkap ya ya karena ada yang terlengkap nanti kita akan bahas di selanjutnya saja ini karena gak ada part 1 ya ini gak apa-apa deh kita tanggupas aja deh kita bahas ya kita bahas aja gak apa-apa oke oke sun cereal do you have a time for breakfast in the morning get sun cereal get sun cereal put put okay pour hot water on it and that's all you will have a bowl of nutrition's breakfast sun cereal is absolutely for you who are always busy in the morning now you can't bring their nutrition's breakfast for the whole family in less than 5 minutes sun cereal contains nourishing ingredients such as protein, carbohydrate, calcium, vitamins A, B, Z, and D how do you have a great sun cereal do not let time take away your breakfast what is writer's intention in writing the text? apa yang tujuan penulis ini untuk menulis ini apa kira-kira jawabannya adalah yang kalau yang A to pursue the people to buy sun cereal iya jawabannya yang A ya untuk membujuk orang-orang untuk membeli sun cereal kenapa? karena disini jelaskan kamu tidak memiliki kamu tidak memiliki banyak waktu untuk sarapan di pagi hari dapatkan sun cereal guess sun cereal ya hanya apa menuangkan air panas dalamnya sudah selesai ya kamu akan mendapatkan banyak nutrisi di dalamnya gitu ya apa ada protein kalsium protein kabel hidrasal kalsium kalsium kabel hidrasal protein vitamin A, B, C, D ya hurry up ayo bergegas grab sun cereal dapatkan sun cereal ya don't let time take away your breakfast jangan apa jangan biarkan waktu jangan jangan tinggalkan sarapannya gitu jadi ini adalah tentang promosi barang ya promosi produk jadi harus ini ada cerita iklan iklan produk ya jadi yang jawabannya tepat adalah yang A kalau yang B to tell how to make nutrition breakfast menceritakan bagaimana nutri terbuatnya nutrisi sarawan atau yang C to promote the nourishing indigen untuk mempromosikan atau mengenalkan apa bumbu-bumbunya indigen komposisinya kandungannya kurang tepat ya karena ada kata ini hurry up artinya dia mengajak orang itu untuk mendapatkan nah get sun cereal ayo dapatkan sun cereal ini kan mengajak untuk membelinya kalau yang D to give informasi untuk memberikan informasi tentang produk enggak dia hanya lebih ke membujuk to pursue people to buy sun cereal jadi jawabannya ada yang A next summer 14 2 we know from the text that sun cereal is is jadi kita tahu dari text di atas bahwa sun cereal adalah instant food ya complicated gak instant makanan instant instant food itu kenapa? tadi jelaskan di atas disini ya caranya cuma menuangkan aja udah jadi menuangkan air panas berarti kan sudah jadi dia ya makanan instant ini next summer 43 3 there are a line word hurry up and grab sun cereal in the last paragraph in the text as close as meaning to apa to hold ya pegang yang mana? kalau baik membelinya memenangkannya carrynya hold itu memegang carry membawa yang mana? kira-kira hurry up and grab sun cereal grab hurry up ayo dan dapatkan sun cereal artinya apa? the closest ya kalau ini ini sebetulnya ada dua kemungkinan ya buy dan hold ya hurry up and grab ya the closest mean adalah yang mana? yang mana? yang buy ya ya karena dia mengajukan teman beli gitu oke next oh ini yang tadi ya ini nomor nomor sebelumnya nggak tertulis ya oke eee ini sebetulnya banyak ya oke karena waktunya sudah habis ya kita cuma satu jam disini jadi kemungkinan ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ini dari 644 sampai 650 ya oke waktunya sudah satu jam oke sampai disini lebih dahulu kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya nomor sebelumnya bapak ingin menghimpau kepada kalian semua yang kelas 3 ini yususnya ya jadi tolong diperhatikan kembali waktunya jangan berkelulian jangan berkelulian kemana-mana karena pandemi pandemi corona ini pandemi corona ini masih 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 terus bertambah korban positifnya jadi mohon untuk kalian semua yang stay di rumah ini untuk tetap stay di rumah jangan kemana-mana jangan berkelulian yang nggak jelas kalau kalian nggak penting-penting banget ya kalian di rumah dulu jangan bermain kemana-mana ke teman kalian pun jangan dulu jaga jarak social distancing please ya dijaga kesehatan kalian dijaga pola makan kalian jangan sampai kalian sakit apalagi nanti kan nanti ada uas ya kalian akan masuk uas juga sekolah walaupun nggak ada uas tapi kan ada uas nanti jadi tolong dijaga kesehatan kalian ya demi terciptanya kesehatan bersama gitu ya jadi tolong dijaga jangan bermain kemana-mana di rumah dia aja diem stay at home karena kalau kita di rumah maka kita akan membantu pemerintah juga sebetulnya secara titik langsung kita berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita membantu pemerintah untuk menekan jumlah berkurangnya positif Corona gitu jumlah korban positif Corona akan berkurang kalau kita diem di rumah kenapa? karena tidak ada sosial tidak ada sosial berkurungan ya jadi adanya social distancing ada bahkan ada lagi physical distancing apa itu physical distancing ya jarak secara fisik gitu jadi jadi tolong di perhatikan oleh kalian jangan kemana-mana stay at home dulu ya kalau mau main game tapi jangan terlalu berlebihan juga waktunya belajar-belajar gitu ya waktunya ibadah-ibadah kalian jangan lupa sholat jangan lupa untuk selalu sholat berdoa beribadah agar semoga nanti bisa diberikan kemudahan dalam kehidupan kita lupa kalian dan juga dijauhkan dari berbagai macam bala musibah penyakit dan kita berdoa sama-sama semoga Indonesia tetap sehat selalu dijauhkan dari segala musibah bencana dan penyakit diangkat wabah ini pandemi Corona ini dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita udah semoga sehat kembali dan kita bisa bertemu kembali di kelas kita oke thank you very much for attention we will see you in the next time oke kita akhiri channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih